Halo Papa, apa kabar? Kembali di channel Gunge and the Papa Biasama gue Gunge Kita lagi berada di Bulan Suci Ramadan Di tengah krisis wabah Corona Dan Semua orang menjadi Tahanan kota So, jangan harap lo bisa mudik Jangan harap lo bisa pulang kampung Menikmati suasana desa Aduh Itu cuma jadi impian sekarang Karena semua orang di lockdown Lo gak bisa keluar dari kota lo Lo gak boleh Satu mobil lebih dari Tiga orang Kalau mobilnya sedan ya Cuma bisa berdua itu pun Suami istri cuman bisa Suaminya istrinya duduk di belakang Keadaan benar-benar kacau Cuman apa sih Yang bisa kita Ambil hikmahnya dari Kondisi seperti ini Di bulan Suci Ramadan Terutama ini menjelang Lebaran Pasti akan merubah Budaya yang selama ini Sudah terjadi di Indonesia Terutama ya Karena lebaran merupakan budaya Buat kita kan Banyak sih kita bisa berbagi ke orang-orang terdekat Terutama ya Keluarga Orang tua Istri anak lu Sudara-sudara Dan juga Terutama lingkungan Lingkungan sekitar kita Ada tetangga Ada Ya kita harus berbagi lah Intinya sih Karena sekarang Banyak banget Yang membutuhkan Banyak banget yang Kaget dan gak siap Sama perubahan ini Perubahannya terjadi Begitu cepat Begitu radikal Dan menuntut Banyak banget Kreativitas dan Survival mode Dari seorang papa Itu diuji banget Disini brother Yang paling berimpact Menurut gue ya Gue sih inget Waktu gue masih kecil Ramadan itu Menjadi satu momen Atau sebulan Yang penuh Dengan Kebahagiaan Waktu gue kecil Tiap abis sahur Main petasan Keliling-keliling Nah jadi Gue Ngeliat anak-anak kecil Aduh Kasian banget ya Mereka sekarang Mesti ngerasain Ramadan dan Lebaran ini Di masa-masa Covid Seperti ini Tapi sebenarnya Mereka Bisa loh Menjadi Tetap bahagia Mereka bisa tetap Menikmati Kondisi ini Dengan cara mereka ya Dan tugas kita Para papa Berbagi Kebahagiaan Dengan mereka Oke Wah ini nih Lihat ya Lucu deh Siap Itu Salah satu kebahagiaan Anak-anak Oh iya ngomong-ngomong Soal anak-anak Anak yatim ya Terutama ya Di bulan sosial Ramadan ini Kita Harus Harus lebih peka sih Sama mereka Jadi Berbagi Berbagi kebahagiaan Berbagi 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 kebahagiaan Berbagi Ya dengan banyak Banyak cara Kalau kita lihat Karena mereka Sebenarnya Ya Terimpek juga Sama kondisi Sekarang Cuman ya Dengan Tanda tawa mereka Mereka lebih Kayak Enggak Mengaruh Ngomong-ngomong Soal berbagi Kita rencananya Di workshop Ini baru sampai Workshop Kita rencananya Di workshop Mau bikin acara Buka puasa bersama Dan santunan Anak yatim Nah gitu Buat papa-papa Harus bisa jadi Contoh teladan Dan inspirasi Buat yang lain Supaya Memotivasi Untuk berbuat Positif Dan berbagi Dalam Kondisi seperti ini Itu ada James Yang ingatin semuanya James Masuk vlog nih James Di Youtube Lu udah subscribe Belum? Udah Mantap Kita tunggu Sekarang masih jam Setengah lima Bentar lagi mungkin Anak yatim Bada datang Oke Sebagai penutup Gue juga mau ngingetin Bahwa Di bulan Suci Ramadan ini Gue gak ingat apa-apa Ada sebuah episode Yang menarik Yaitu Episode Papa Mulia Papa Mulia Ada soundtracknya Papa yang mulia Sungguh besar Cita-citanya Bagi Indonesia Siapa Papa yang mulia itu? Stay tune terus Di Gungan The Papa Channel Tunggu siapa Papa yang mulia Menurut kacamata gue Dia cocok disebut sebagai Papa yang mulia Thank you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax